Meskipun masih ada yang mengaitkan petasan dengan perayaan lebaran, nyatanya bubuk peledak ini sudah dilarang untuk digunakan. Sebuah bekas pondok pesantren menjadi pabrik pembuatan petasan ukuran jumbo. Inilah penggerbekan rumah produksi petasan di Teguhan Ngawi. Di dalamnya, seperti sudah tidak ada aktivitas. Tapi lihat apa yang ditemukan. Petasan berbagai ukuran, ada yang hampir 1 meter. Saat digerbek, seorang penghuni rumah tiba-tiba keluar kamar. Dari hasil pengembangan, polisi bisa menangkap komplotannya. Ada kurang lebih sekitar seratusan petasan dengan berbagai diameter dan ukuran. Berapa orang yang diambangkan? Sampai dengan kemarin itu ada 7 orang, tapi sementara masih kita dalami perang dari masing-masing. Dari hasil pemeriksaan, ternyata petasan ini akan gledakan usai solatir. Pantledak dipeli secara online. Belasarkan undang-undang darurat, memiliki dan memproduksi petasan bisa dikenakan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur.